Halo guys, gue kedatangan paket nih guys Jadi gue kemarin order online Kebutuhan motor lagi seperti biasa Tapi kalau ini lebih online Dan sekarang gue mau pasang Kira-kira apa yuk, kita buka Kita guys, tangan satu nih soalnya guys Dapetnya triple Wah Nonton nih, rantai triple S GR 428hs dt Hizing Champ Wuh 428hs dt Cama gear 48hs Ukuran 48hs Karena gue mau nyari yang lebih gede Biar Dapet akselerasinya lebih okey guys Triple S Tapi ini gak tau asli apa Tapi harusnya asli sih Atau sticker tuh Honda Mega Pro Uang titik 4 4 lemang ya Jadi gue rencana mau masang ini di bengkel terdekat Apakah bisa nanti Jadi kita masuk ke video Uang titik 4 apa yang mau digerinda Bang Oh nggak ada alat itunya tuh Hai 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 itu pakai dua 28 itu RM40 ya Kemarin juga saya pengen 130, tapi kata selernya, apa namanya, takut kurang katanya, udah bisa 40. Terima kasih telah menonton! Jadi guys, sebelum melakukan pemasangan, jadi diukur dulu untuk seberapa banyak mata rantai yang kita gunain, karena yang gue beli ini ukurannya 140 mata rantai ya guys, jadi kalau ngikutin standarnya sih 128, makanya harus ngukur dan memotong beberapa rantai dari gear triple S ini guys. Setelah melakukan pemasangan rantai triple S ini, gue melanjutkan perjalanan untuk ke toko variasi, di lampu ya guys, untuk lakukan pemasangan saklar kanan PCX Hybrid. So, let's go! So, gue udah percayakan pemasangan saklar kanan PCX ini di tempat ini, karena di motor gue sebelum ya, Grey Solo GT125, gue juga melakukan pemasangan lampu Pro G di sini ya guys, jadi semua gue serahkan ke mereka untuk cara pemasangan dan segala macem, karena memang klisterkan itu paling penting guys, gak bisa macem-macem dan gue juga gak mau macem-macem. So, makanya gue percayakan toko ini untuk memasang saklar kanan PCX gue, dan tentunya juga harus di install ulang ya guys kabelnya, karena sebelumnya instalasi kabelnya kurang rapi dan kurang bagus dan kurang safety sih. Dan pemasangan kabel-kabel dan saklar ini langsung diawasin sama owner ya guys, si Om Yoyo dan timnya, jadi gue makannya happy banget. So, videonya sekian dulu guys, jadi kalau ada pertanyaan langsung ke kolom komentar ya. Oke? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nantinya. Adios. Salam satu asfal.